Intro Mungkin dia tak sepopuler Karina, Rani, Kajol atau Priyanka saat ini Tapi dulu nama Pretty Sinta adalah pesaing hebat aktris-aktris tersebut Tak ada yang bisa melupakan nama aktris satu ini Wajahnya yang berlesung pipit adalah ciri khasnya Bicara mengenai apa tujuan masuk ke Bollywood, Pretty jujur mengakui adalah karena uang Dan alasan itu membuat kita bertanya-tanya Apakah Pretty pernah atau berani menolak film jika uang adalah tujuannya? Ada sedikitnya film yang ditolak Pretty yang akan kita bahas Pertama yang terpenting, ia telah tampil di 27 film 4 film bencana, 7 film gagal, 4 dibawa rata-rata, 2 semi-hit dan 2 film hit Dan inilah beberapa film yang ditolak oleh Pretty Sinta Jabuimit akan selalu menjadi film yang berbekas untuk Karina Kapur Karina bahkan memenangkan aktris terbaik melalui film ini Tapi tahukah kalian faktanya? Produser film ini awalnya ingin menampilkan Bobby Dill dan Aisha Takia sebagai pemeran utama Film itu sudah direncanakan pada tahun 2005 Saat itu Bobby Dill sedikit tak setuju dengan pemeran wanitanya Aisha Takia Bobby Dill lalu menyarankan produser itu untuk mendekati Pretty Sinta saja Pretty Sinta sebenarnya setuju melakukan Jabuimit Tapi ia baru bisa mulai syuting setelah 6 bulan karena jadwal lain Produser tidak mau mendengar putusan Pretty Sinta itu Sementara itu sutradaranya itu Imtias Ali punya pendapat lain Ia inginkan Karina Kapur di dalam film itu Jadi Pretty Sinta sebenarnya bisa dibilang Tidak menolak proyek film tersebut Ia hanya menanggukkan jadwalnya lalu kebetulan Karina mengatakan ia pada film tersebut Lalu mengapa Bobby Dill tidak tampil di Jabuimit? Padahal Bobby adalah pilihan utama aktornya Cerita sebenarnya adalah saat naskah itu datang ke Karina Ia membuat syarat kepada sutradara itu Katanya Karina hanya akan membuat film itu kalau Bobby Dill diganti saja Dengan pacarnya yang putus saat itu Syahid Kapur Imtias Ali setuju dan Bobby Dill dicoret tanpa sepengetahuannya Sementara itu Pretty dalam wawancaranya pernah mengungkapkan Kalau ia dan Karina punya hubungan karma Saya menolak Jabuimit kata Pretty Dan Karina juga menolak Kalho Naho Dimana dua film itu sama-sama penentu karir bagi kami Orang memuji saya cocok berada di Kalho Naho Mereka juga mengatakan Karina cocok di Jabuimit kata Pretty Nah menurut kamu Semua sudah sesuai pada porsinya kan? Satte Pesata adalah film hit pada tahun 82 karya Ratsibi Film itu dibintangi Amitab di peran ganda dan Hema Malini di peran utama wanita Sebelum kita membahas mengapa Pretty Sinta menolak remake film ini Harap diketahui bahwa remake tersebut gagal dibuat sekarang Film yang rencananya akan digarap oleh Farah Khan dan Rohit Shetty ini Pernah mendekati beberapa aktor dan aktris Dari Ritik Roshan, Shah Rukh ke Depika hingga Pretty Sinta Sementara saat itu besar kemungkinannya akan memasangkan Ritik dan Depika Juga ada pembicaraan dengan Pretty untuk pemeran kedua wanita Namun Depika dan Ritik dikabarkan tak memiliki jadwal Begitupun dengan Pretty yang sementara tinggal di negeri suaminya kala itu Karena Ritik Depika tak memiliki jadwal kosong Rumor beredar mengatakan Pretty akan mengisi peran utama di samping aktor prianya Tapi sepertinya itu tidak benar Pasalnya salah satu tim film mengatakan Nama Pretty tidak sama sekali didekati untuk aktris utama Yang memang didekati untuk satu peran di Satte Pesata Tapi bukan di peran Hema Malini yang dimainkan aslinya Sumber itu lebih lanjut mengatakan Mengapa Pretty harus ditunjuk jadi pemeran utama Sementara ia seharusnya ada di bagian kedua film Pretty menolak film itu dan sedikit dihujat Karena memilih-milih film saat kembalinya ke India Jabu imitan Satte Pesata adalah dua film yang ditolak oleh Pretty Sinta Sementara itu banyak kali Pretty menggantikan aktris lain dalam film Sebut saja Kameodilse dan Yerastehe PRK Di peran utama sendiri ada dua film yang bukan milik Pretty yang jatuh kemudian ke tangannya Pertama kita berbicara tentang Firsara 2003 Yas Chopra menandai comebacknya sebagai sutradara di film ini sejak Dilto Pagelhe Yas Chopra menyusun pemeran film ini awalnya pada karakter Samia untuk Aishwarya Lalu ditolak dan diterima Rani Mukherjee Sementara karakter Sarah awalnya ditawarkan ke Kajol tapi ditolak Peran itu lalu jatuh ke Pretty Sinta Ada fakta lain menyebut bahwa Kajol menolak film itu Pertama karena naskahnya ringan Kedua karena ada AJ Devgan Tunangan Pretty di film itu harusnya diperankan oleh AJ Menurutmu Apakah Kajol tega menomorduakan suaminya dalam film? Tentu jawabannya mustahil Film kedua yang bukan milik Pretty di pemeran utama ada Kal Honaho Kita telah menyinggung penjelasan di awal Dimana Pretty menyebut antara ia dan Karina memiliki hubungan karma Ia menolak Jabu Mit untuk Karina Sementara Karina menolak Kal Honaho untuk Pretty Ada satu fakta yang diungkap Pretty Sinta tentang film ini Ia mengatakan di Coffee with Karan bahwa Karina bersikap dingin kepadanya setelah Kal Honaho sukses besar Pretty mengatakan terima kasih untuk Kal Honahonya Karina Jangan menekan saya karena hal itu Karena saya tidak pernah menekan anda Pretty mengatakan ia tidak punya masalah dengan Karina Tapi yang membenci Karina selalu mengabaikannya Karina hanya akan menyapaku kalau bersama kamu Karan kata Pretty Sementara Karina di kesempatan lain mengatakan Pretty itu terlalu banyak bicara seperti itu Ada film yang ditolak Ada film yang seharusnya bukan miliknya Juga ada film Pretty yang ditangguhkan Pretty Sinta harusnya memulai debutnya dengan film berjudul Tara Rampam Bersama Bobby Dale sebelum film Soldier Saat Rani dan Saif membintangi Tara Rampam Yes Rush Films Pretty mengatakan ia seharusnya pernah membuat film dengan judul itu Meski Pretty tak mengatakan langsung ke Rani Tapi yang mengatakannya langsung ke Saif yang merupakan temannya Apakah Pretty kecewa karena film itu kemudian dibuat tanpa dirinya? Pretty mengatakan saya hanya bisa mengatakan Oh, bertahun-tahun yang lalu saya berkeliling memberitahu semua orang Kalau saya sedang membuat film berjudul Tara Rampam Lalu mengapa Pretty tak menelpon Yes Jopra melakukan protes? Pretty mengatakan saya tidak mau bersifat ke kanak-kanakan Satu film lainnya yang ditangguhkan dari Pretty adalah film tak berjudul karya Asuto Shkowariker Proyek film belum diberi nama itu harusnya menjadikan comeback Pretty Sinta Kisahnya akan bercerita tentang hubungan menantu dan ayah mertuanya Film itu akan didukung oleh aktor Paresh Rawal dan Manafkol Film itu seharusnya dikerjakan bulan Oktober 2019 Tapi ditunda karena Pretty Sinta Pretty Sinta tidak menolak melainkan tidak punya waktu Pretty lebih memilih fokus ke bisnis kriketnya Itulah yang membuat Pretty tak terlalu memperhatikan karir filmnya Ia memang mengatakan ia tidak menjual dirinya untuk film Itulah sedikit info tentang film yang ditolak Hingga film yang ditangguhkan dari Pretty Sinta Siapa yang masih menunggu kembalinya aktris ini?